Cerita klasik Tiongkok satu pahala bagi anak berbakti. Di atas gunung Lotes, teratai, yang tak jauh letaknya dan istana Dewi Ongbu, hidup dua ekor rase, rubah, betina yang telah berhasil merampungkan tapanya, hingga berhasil mencapai kesempurnaan hidup. Hari itu mereka kumpul bersama dalam suasana menyenangkan. Ku dengar di kampung Luhwa hidup seorang pemuda si, Marga, KHU yang jujur lagi amat berbakti terhadap orang tua, kata salah seekor rase, kemarin ada Dewa yang menyatakan, bahwa pemuda itu akan mengalami musibah, yang kemungkinan dapat membahayakan nyawanya. Sebenarnya aku ingin turun ke bumi untuk menolongnya, tapi apa hendak dikata, aku telah disuruh oleh Dewi Ongbu berangkat ke istana Paktau. Dapatkah kau mewakiliku untuk membantu pemuda itu hingga terhindar dan malapetaka, Ginho, rase perat? Baiklah Waho, rase bunga, akan kuwakili kau membantunya, sahut Ginho. Ginho segera naik awan menuju ke kampung Luhwa. Pemuda berbakti yang bertempat tinggal di desa Lu. Huwab bernama KHU Wigoan, telah lama ayahnya meninggal dunia. Dia mengandalkan kepandainya menulis surat dan membuat tuwilian bagi orang lain, untuk membiayai hidupnya dan ibunya yang telah tua serta buta. Setiap harinya, selain mencari penghasilan di luar, Wigoan harus melayani ibunya makan dan kebutuhan lainnya. Dia pula yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Dia baru beristirahat setelah ibunya tidur. Pada suatu hari, sekembalinya dia ke rumah. Seusai melakukan pekerjaan di luar, Huwigoan bermaksud menanak nasi, tapi didapati tempat berasnya telah kosong. Dia bermaksud membeli beras, tapi apa mau dia tak memiliki sebab dalam beberapa hari belakangan ini usahanya agak sepi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ibu tak boleh kelaparan, Huwigoan gugup, sebaiknya kugadai pakaian. Dia membuka koper, mencari pakaian yang dianggap masih berharga untuk digadaikan. Dalam mencari-cari pakaian, dia telah menemukan selembar surat hutang yang ditanda tangani oleh Lukie. Lukie, bukankah dia orang kaya di kampung ini? Sulit dipercaya dia berhutang pada ayah, Gumam Huigoan sambil membaca surat hutang itu. Maka kemudian dia menemui ibunya, Nio, saya telah menemukan surat hutang yang ditanda tangani Lukie. Bukankah Lukie orang ikhaya lagi terpandang? Bila tidak kau tanya aku hampir melupakannya, kata sang ibu, itu terjadi 20 tahun yang silam. KHU, Bo, Ibu Huigoan mulai bercerita, pada saat itu keadaan Lukie amat miskin, banyak hutangnya. Suatu ketika istrinya meninggal, tapi dia tak punya uang untuk pemakamannya. Meminjam uang pada. Orang lain sudah tidak dipercaya lagi, karena belum melunasi hutang lamanya. Maka kemudian dia terpaksa menemui ayahmu, mengemukakan kesulitannya. Ayahmu merasa kasihan padanya, memberinya 100 cel perak tanpa jaminan apa-apa. Lukie yang malu hati, sengaja membuat surat hutang. Pada mulanya ayahmu tak mau menerima surat itu, tapi Lukie terus mendesaknya, hingga ayahmu terpaksa menerimanya juga. Ayahmu menyerahkan surat hutang itu padaku. Aku menyimpannya di koper dan tak pernah mengingat-ingatnya lagi. Tahun berikutnya kau dilahirkan, sejak saat itu usaha ayahmu mulai menurun, mulai berhutang pada orang untuk menutupi ketekorannya. Tapi makin lama tambah menumpuk hutangnya, hingga terpaksa menjual sawah dan rumah. Mulai saat itu kids menempati rumah tua ini. Kegagalan usaha telah membuat ayahmu sering bermurung akhirnya jatuh sakit dan meninggal tak lama kemudian. Sejak ditinggal mati ayahmu, ibu harus bekerja keras untuk membiayai hidupmu. Tatkala kau telah berusia 16 tahun, ibu telah jadi seorang tunanitra seperti sekarang ini. Menurut kabar, Lu Kiai telah menjadi kaya raya berkat melakukan usaha yang tidak halal. Kiranya begitu, kata Hui Goan seusai mendengar penuturan ibunya, setelah kaya, dia tentunya bersedia melunasi hutangnya. Akan saya temui dia. Boleh kau coba, kata KHU, Bo. Maka Hui Goan pun berangkat ke rumah keluarga Lu. Rumah Lu Kiai besar lagi mewah. Hui Goan menghampiri dua orang penjaga di muka rumah. Siapa kau? Apa maksudmu kemari? Tegur salah seorang penjaga. Saya KHU, Wi Goan, ingin bertemu dengan Luan, GWA. Hui Goan mengungkapkan maksudnya. Tunggulah kau sebentar, akan ku beritahukan Lu ya, kata si penjaga sambil masuk. Tak lama kemudian dia keluar lagi seraya berkata, mari masuk. Hui Goan mengikuti seng pesuruh, begitu berhadapan dengan cuan rumah, langsung dah menyapa, Paman Lu. Siapa kau? Apa maksudmu menemuiku? Saya KHU, Wi Goan. Sahut Hui Goan, ayah saya bernama KHU, YUM COAN. KHU, YUM COAN, ya, ingat aku sekarang, Lu Kiai mengangguk. Bukankah dia telah lama meninggal? Benar Paman. Apa maksudmu kemari? Saya ingin memohon bantuan Paman untuk melunasi hutangmu belasan tahun yang silam, Hui Goan menerangkan, ini adalah surat hutang yang Paman buat dulu itu. Lu Kiai mengambil surat hutang tersebut, membacanya, seketika berubah wajahnya, segera mengoyak-ngoyaknya. Paman, Hui Goan membelalakan mata. Bagaimana mungkin orang kaya seperti kubrah hutang seratus telparak pada ayahmu? Ini jelas merupakan pemerasan. Tapi itu kan jelas tanda tangan Paman, kata Hui Goan agak gugup. Sungguh besarnya limu bocah, hingga berani meniru tanda tanganku, Lu Kiai bertambah marah. Dengan mengoyak surat itu, jelas kau tak mau membayar hutang, Lu Kiai, mulai panas hati Hui Goan. Lekas usir bocah ini, Lu Kiai menyuruh pembantunya. Kedua pembantu Lu Kiai segera menyeret Hui Goan, mendorongnya keluar pintu, kemudian menutupnya cukup keras. Kahu Hui Goan meninggalkan rumah Lu Kiai sambil menunduk Lesu. Sungguh memalukan sebagai anak tak dapat menyenangkan orang tua, keluhnya. Apa yang dapat ku lakukan sekarang? Kini aku tak memiliki uang, Nio tentu akan mati kelaparan. Dan pada hidup tak dapat menyenangkan orang tua, lebih baik aku mati saja. Dilepaskannya ikat pinggang, melibatkannya di dahan pohon. Tatkala dia bermaksud menjerat lehernya, mendadak terdengar sebuah suara, dasar anak yang tidak berbakti. Kalau kau mati sendiri bukan soal, tapi kau memiliki ibu yang buta, yang perlu kau beri makan dan rawat. Hui Goan membatalkan maksudnya, berpaling keasal suara, tapi dia tak melihat seorang pun di situ. Aneh, jelas tadi aku mendengar suara orang, tapi di mana orangnya, gumamnya. Tiba-tiba dia melihat tak jauh dari dirinya ada sebuah bungkusan, segera dia menghampiri dan menungutnya. Ketika dibuka, isinya ternyata 10 cil emas. Tampaknya Tian selalu memberi jalan keluar bagi umatnya, agar tidak berputus asa, mulai terkembang senyum lagi di wajah Hui Goan. Mungkin ini merupakan pemberian dewa. Tapi dia segera balik berpikir, tak mungkin, uang emas ini pasti ada pemiliknya. Aku tak boleh mengambil barang orang, bila tidak akan mencelakai orang lain. Hui Goan duduk di bawah pohon, akan ku kembalikan uang ini pada pemiliknya. Dia pasti akan datang mencarinya kemari. Tak lama kemudian tampak mendatangi seseorang, yang ternyata seorang gadis berusia 20-an. Gadis itu celingukan, seakan sedang mencari sesuatu. Benar-benar sedang sial aku, gumam gadis itu. Kemudian, bila tak berhasil kutemukan, ayahku tentu akan dihajar oleh orang kaya itu. Apa yang nona cari? Tanya Hui Goan. Saya kehilangan sebungkus uang emas. Si gadis menerangkan, sedih benar sikapnya. Uang emas? Berapa tel? 10 tel. Sahut gadis itu, sedianya untuk membayar hutang ayah. Bungkusan ini nona, Hui Goan rengeluarkan bungkusan uang itu. Benar, si gadis mengangguk. Coba nona periksa. Si gadis membuka bungkusan, menghitung jumlah uangnya, benar kongcu baik sekali. Ambillah setail sebagai tanda terima kasihku. Tak usah nona, simpanlah kembali. Bukankah ayahmu hendak membayar hutang? Akarlah memberikan padamu, ucap si gadis. Maaf nona, bukannya saya tak butuh uang, tapi saya lihat nona lebih membutuhkan uang itu. Ajar Hui Goan, hati-hati jangan sampai hilang lagi. Hui Goan meninggalkan gadis itu. Dia benar-benar pemuda yang jujur lagi berbakti terhadap orang tua, si gadis memandang kepergian si pemuda. Ternyata gadis itu bernama Oushok Goat. Sebelumnya dia sempat melihat sikap Hui Goan yang lesu sedih, seperti orang yang berputus asa, menyusul dilihatnya pemuda itu bermaksud membunuh diri, maka dia segera mencegah perbuatan Hui Goan sambil cepat-cepat bersembunyi setelah meletakkan sebungkus seng emas. Namun kenyataannya Hui Goan tidak tamat akan harta, walau sesungguhnya dia sangat membutuhkannya. Hal itu telah membuat Siog Goat jadi mengagumi wataksi. Pemuda. Tampaknya KHU Kongcu sedang dirundung kegelapan, aku harus membantunya, pikir Siog Goat. Di lain pihak, dengan adanya kejadian di atas, Hui Goan jadi membatalkan maksudnya untuk membunuh diri. Setiba di rumah, dia memanggil, Niu. Tapi tiada sahutan dari ibunya. Tiba-tiba Hui Goan melihat sebuah bungkusan di atas meja, mirip dengan bungkusan milik si gadis yang hilang tadi, yang membuatnya keheranan. Ketil Cahui Goan membukanya, isinya ternyata sepuluh cil lemas dan disertai sepucuk surat. Isi surat itu berbunyi, Kongcu, saya tahukah sedang mengalami kesulitan keuangan. Untuk sementara aku dulu membutuhkan uang ini, maka pakailah olahmu, Ousyok Goat. Baru selesai Hui Goan membaca surat itu, telah didengar suara ibunya, baru pulang Goan Jiee titik. Niu, panggil Hui Goan. Berhasil kau menagih hutang. Tidak Niu, sahut Hui Goan, lalu menceritakan apa yang dialaminya di rumah Lukiee. Bila demikian, kita akan kelaparan, sebab tak ada lagi beras di pendaringan, seng ibu cemas. Tak perlu cemas Niu, Hui Goan berusaha menenangkan ibunya. Di tengah perjalanan pulang tadi saya telah bertemu dengan seorang gadis yang baik hati, ketika tahu saya membutuhkan uang, lalu meminjamkan sejumlah uang pada saya. Siapa dia? Di mana tinggalnya, tanya K.H. Ubo berturut. Turut. Dia hanya memperkenalkan dirinya bernama Ousyok Goat. Hui Goan menerangkan, saya ingin membeli beras dulu Niu. Jangan lama-lama nak. Saya akan segera kembali Niu. Tak jauh dari rumah K.H. Ubo, tampak berjalan beberapa orang, yang berjalan di muka adalah Lukiee, diiringi oleh Fuisuya, penasehatnya, dan beberapa orang pembantu lainnya. Mereka sedang mencari lokasi yang dianggap cocok untuk membangun tempat peristirahatan. Tengang, Hang Sui di daerah ini baik sekali, kata Fuisuya pada majikannya, bila Tuan membangun villa di lokasi ini, tentu akan membuat Tengang tambah kaya, Tengang artinya sama dengan bas zaman sekarang. Tengang, benarkah itu, tanya Lukiee dengan wajah berseri. Sungguh Tuan. Rumah tua di bawah itu milik siapa, Lukiee menuding rumah K.H. Uwi Goan yang dibangun di bawah gunung. Milik K.H. Uwi Goan, yang ditempatinya bersama ibunya, menerangkan salah seorang pembantunya. Ternyata miliknya, kata Hakti Lukiee, kalau begitu akan lebih mudah ku selesaikan, akan ku beli rumah itu, lalu membangun villa di sini. Dalam pada itu Fuisuya telah berkata, Tengang, saya memiliki care untuk mengusir mereka tanpa mengeluarkan uang satu bun pun. Bagaimana caranya, tanya Lukiee segera. Fuisuya membisiki sesuatu, kemudian meneruskan, asal kita berbuat begitu, segalanya pasti beres. Rencana yang bagus, Lukiee kegirangan, mari kita turun untuk menemui mereka. Huy Goan sedang berbincang-bincang dengan ibunya ketika mendengar ada yang mengetuk pintu. Huy Goan segera membukakannya. Kau, dia membelalakan matuk ketika melihat Lukiee yang berdiri di depan rumahnya. Apa maksudmu kemari? Kedatanganku ingin memberitahukanmu, bahwa aku ingin mengambil kembali tanah dan rumah ini, kata Lukiee. Tanah ini milikku, sebelumnya aku membiarkan saja kau termpati. Sekarang aku mau pakai, ku beri kau waktu tiga hari untuk mengosongkan rumah ini. Siapa bilang tanah ini milikmu, tiba-tiba K.H.U.B. berkata begitu. Niu. Lukiee, kau benar-benar seorang yang tak mengenal Budi, kata K.H.U.B. lagi, bila tempoh hari suamiku tidak memberi pinjaman uang, mungkin kau takkan dapat hidup sampai sekarang, tak sangka, setelah jaya, kau ingin menguasai satu-satunya milik kami. Kau benar-benar manusia yang berhati binatang. Kau pasti akan mendapat hukum karma nantinya. Aku telah berbaik hati dengan membiarkan kalian minum pati rumah ini tanpa memungut sewa. Lukiee masih berusaha mengakui rumah itu miliknya. Sekarang aku ingin membangun villa di daerah ini, maka kalian harus tahu diri untuk pergi dan rumah ini. Dasar kulit badak, surat tanah dan rumah lengkap di tanganku, ucap K.H.U.B. Biar harus berurusan dengan pihak yang berwajib juga, aku tak takut. Saking malu belangnya terbuka, Lukiee berubah jadi marah. Akan kau rasakan akibatnya nanti, ancamnya. Care apapun yang kau tempuh, aku tidak takut, tantang K.H.U.B. Sebab rumah ini adalah milikku yang sah. Huh, mari kita pulang, Lukiee mengajak anak buahnya. Sepergi Lukiee dan kaki tangannya, K.H.U.B. Menangis sedih. Kenapa jadi begini nasib kita nak, ucapnya dengan diselingi sedu sedan. Jangan bersedih, Nio. Hui Goan berusaha menghibur ibunya. Kau harus hati-hati Goan, Jiet, kata sang ibu. Bangsat itu tentunya takkan men menyudahi persoalan ini sampai di situ saja. Saya Nio, Hui Goan mengangguk. Lukiee pulang dengan diliputi rasa malu dan dongkol. Benar-benar kurang ajar nenek itu, gerutunya, biar bagaimana juga harusku beri dia pelajaran pahit. Sabar tengang, kata penasehatnya, saya masih memiliki care lain. Care apalagi, Lukiee penasaran. Malam ini kita suruh orang membakar rumah mereka, Fui Suye menerangkan, Besok pagi kita suruh orang memakamkan jenazah mereka dan membersih puing-puing. Ha, ha, bagus, bagus, Lukiee tertawa kegirangan, kau memang penasehatku yang cerdik. Seng penasehat tersenyum bangga. Lukiee segera menyuruh beberapa orang bajingan untuk membakar rumah K.H.U.I. Goan malam itu, dengan memperoleh imbalan yang memadai. Setelah kentongan ketiga, tampak beberapa bayangan Haetem mendekati rumah keluarga K.H.U. Mereka adalah para bajingan yang disuruh membakar rumah Hui Goan. Tapi, sebelum mereka tiba di tempat tujuan, di depan mereka berdiri seorang wanita, yang ternyata Oh, Syok Goat. Kalian ingin ke rumah keluarga K.H.U., tanya Syok Goat setelah para bajingan tiba di hadapannya. Kau, yang jadi pemimpin rombongan menatap heran, bagaimana kau tahu? Sudah barang tentu aku tahu, kata Syok Goat. Kalian telah salah harah. Selesai berkata, Syok Goat menggerakkan lengan bajunya. Keempat bajingan itu pada menggigil kedinginan, hilang pula akal warasnya. Lepas kalian kembali, setelah menikung, akan tiba di rumah keluarga K.H.U., kata Oh, Syok Goat. Keempat bajingan tersebut patuh, membalikan tubuh M.I. ninggalkan tempat itu, tak lama tibalah mereka di muka rumah yang besar mewah. Rumah itu sesungguhnya bukan tempat tinggal K.H.U. Wigoan, tapi rumah keluarga L.U. Ini dia rumahnya, si pemimpin rombongan menuding rumah L.U.K.I. Mari kita bakar, kata satunya. Mari, sambut dua lainnya. Mereka berempat bagaikan orang yang kehilangan akal waras, menyalakan obor, mulai membakar rumah L.U.K.I.E. Api makin lama berkobar semakin besar, membuat panik para pembantu rumah tangga L.U.K.I.E. Lekas kita laporkan pada L.U.I.A., kata salah seorang pembantu L.U.K.I.E. Mari, sambut temannya. Mereka bergegas menemui majikannya. Selaka L.U.I.A., kata salah seorang pembantu begitu bertemu dengan L.U.K.I.E. Ada apa, L.U.K.I.E. keheranan. Ada orang yang membakar rumah Tuan, Seng pembantu memberitahu. Apa, L.U.K.I.E. amat terperanjat, segera mengajak pembantunya keluar. Terlihat olehnya beberapa bajingan yang disuruh membakar rumah Wigoan, malah telah membakar rumahnya. L.U.K.I.E. langsung menghampiri mereka seraya menghardik, Sudah sintingkah kalian? Kenapa rumahku yang kalian bakar? Dibentak begitu, keempat bajingan itu bagaikan orang yang baru sadar dari mimpinya. Kenapa jadi begini? Si pemimpin rombongan jadi keheranan sendiri. Para pembantu L.U.K.I.E. sibuk memadamkan api. Aku kan menyuruh kalian membakar rumah K.U.I. Goan, L.U.K.I.E. masih belum hilang dongkolnya, Kenapa kalian malah membakar rumahku? Luluh Oya, kami, saking gugupnya, si pemimpin rombongan tak dapat meneruskan ucapannya. Kenapa kalian? Tadi kami telah bertemu seorang gadis yang menunjukkan jalan kemari. Kami seperti telah disihirnya, hingga menuruti saja apa katanya, menerangkan kepala bajingan. Mungkin mereka telah berternuh dengan hantu, Kata hati Lukie. Maka dia segera menghampiri penasehatnya yang kala itu telah pula keluar, untuk melihat kebakaran. Daya apalagi yang masih kau miliki Fui Suya, tanyanya. Sekarang sebaiknya kita mengeluarkan sejumlah uang untuk mempengaruhi pejabat penegak hukum, Teng Ang, Seng Penasehat menyarankan. Lukie segera mengajak Seng Penasehat untuk menemui pejabat yang dikenalnya. Namun sebelum mereka tiba di tempat yang dimaksud, telah terdengar panggilan seseorang, Luloya. Lukie menghentikan iangkah, berpaling. Di belakangnya berdiri seorang gadis cantik. Lukie langsung tertarik pada kecantikan si gadis. Ada apa Nona? Tanyanya sambil cengar-cengir, ada yang dapat loohu bantu. Nama saya Ousyok Goat. Kedua orang tua saya mendadak meninggal dalam waktu bersamaan, sedang saya tak punya uang untuk memakamkan mereka. Tolonglah loohu ya berbuat amal dengan meminjamkan saya sejumlah uang. Jangan sia-siakan kesempatan baik ini, Teng Ang, Fui Suya membisiki majikannya. Baiklah, aku bersedia membantumu, kata Lukie, ajaklah aku ke rumahmu. Mari loohu ya, ajak Seng Penasehat. Lukie dan Fui Suya mengikuti. Tak berselang lama, tibalah mereka di sebuah rumah kecil. Seng Goat mengajak Lukie dan Fui Suya masuk. Terlihat sepasang jenazah suami-istri berusia setengah bayi terbaring di ranjang. Seng Goat menangis sedih. Berapa yang Nona butuhkan, tanya Lukie. Tiada sahutan. Ketika Lukie dan penasehatnya berpaling ke tempat Seng Goat berada, mereka tak melihat gadis itu lagi. Aneh, kemana dia, Lukie keheranan. Ya, mendadak hilang, ujar Fui Suya. Tiba-tiba dari sisi mereka terdengar sebuah suara, kami di sini. Ketika berpaling ke asal suara, jantung mereka seakan mau copot saking kagetnya. Kedua jenazah yang semula berbaring di ranjang, mendadak telah berdiri di hadapan mereka. Lekas bayar nyawa kami Lukie, kata mayat hidup lelaki, kami terpaksa membunuh diri karena didesak harus melunasi hutang padamu. Ampun, Lukie berteriak ketakutan, menggigil tubuhnya. Dosamu sudah luber, telah tiba saatnya untuk dikirim ke neraka, kata Seng mayat hidup lagi, sambil bersiap-siap minerkam. Jangan, ampun, teriak Lukie lagi. Dia segera membalikan tubuh, bermaksud menghambur keluar dengan diikuti oleh penasehatnya. Tapi apa hendak dikata, pintu depan dikunci dari luar, membuat mereka tak dapat buron. Tiba-tiba tengkuk Lukie dan Fui Suya dipegang oleh tangan yang dingin. Mereka terpaksa membalikan tubuh, terlihat sepasang tangan dan kepala mayat hidup itu telah lepas dari tubuhnya, melayang-layang di tengah ruang. Sedangkan tubuh tanpa kepala dan tangan itu menari-nari di lantai. Hal itu membuat Lukie dan Fui Suya tambah ketakutan. Ampun, hantu, Lukie dan penasehatnya menjerit bersamaan sambil berlari-lari di dalam ruang, untuk menghindari cengkeraman tangan yang melayang Kian kemari. Rumah itu mendadak lenyap, yang tinggal hanyalah teriakan ketakutan dari Lukie dan penasehatnya di daerah pegunungan yang sepi. Istri Lukie amat cemas, sampai jauh malam suaminya belum juga kembali. Maka dia pun menyuruh para pembantunya untuk mencari seng suami. Setelah mereka mencari kesana kemari, baru berhasil menemukan majikan dan penasehatnya. Namun keadaan mereka bagaikan telah kehilangan akal warasnya, berteriak sambil menari-nari di jalan. Nyatanya mereka jadi sinting akibat dicekam ketakutan yang amat sangat. Sedang apa Looya di sini? Tanya salah seorang pembantu Lukie. Oh, malaikat utusan Giyokte telah datang, seru Lukie. Melihat majikannya dan Fui Suya telah sinting, para pembantu keluarga lu mengajak mereka pulang. Setiba di rumah, seng pembantu melapor pada nyonyanya, Looya dan Fui Suya jadi sinting, hujin. Sinting, nyonyalu terperanjat, lekas panggil tabib. Baik hujin. Walau telah diobati, penyakit Lukie. Dan Fui Suya tak juga sembuh. Sepanjang sari mereka mengoceh yang bukan-bukan, tak jarang pula memakan kotoran manusia. Sering juga mereka main kuda-kudaan, bagai anak kecil. Nyonya Lu yang khawatir sikap mereka dapat membahayakan orang lain, segera menyuruh pembantunya untuk mengurung suami dan penasehatnya di gudang. Hari-hari selanjutnya terus dilalui oleh Lukie dan penasehatnya dengan olah yang aneh. Sampai pada suatu malam, Lukie menghampiri lilin yang sengaja digunakan untuk menerangi ruang, mengambilnya sambil tertawa-tawa, ha, ha, menarik sekali. Lalu dipakainya api lilin untuk menyalakan kayu bakar. Dalam sekejap api membesar dan membakar gudang itu. Namun Lukie dan Fui Suya bukan saja tidak berusaha untuk meloloskan diri, bahkan memandang kobaran api itu sebagai sesuatu yang menarik. Akibatnya mereka mati terbakar. Ketika Nyonya Lu tahu akan hal itu, segera menyuruh para pembantunya memadamkan api, tapi sudah terlambat. Gudang itu musnah dimakan si jago merah berikut suami dan penasehatnya. Terpaksa Lu Hu Jin memakamkan jenazah suami dan penasehatnya yang mati terbakar. Ternyata segalanya itu adalah olah Ong Siok Goat, yang telah menggunakan kesaktiannya, menciptakan dua. Mayat hidup, yang mengakibatkan Lukie dan Fui Suya jadi sinting saking takutnya. Berdasarkan kesaktiannya pula, dia mengetahui diri Hui Goan telah terhindar dari mara bahaya, maka Siok Goat segera menunggang awan untuk kembali ke surga. Sudah kembali kau, Gin Ho, Hua Ho, si Rase kembang, menyambut kedatangannya. Ya, aku telah menolong anak berbakti itu hingga lolos dari musibah, sahut Siok Goat. Siok Goat menggoyangkan tubuh, seketika menjelma kembali jadi Rase. Tiba-tiba terdengar suara dari angkasa, Gin Ho, Hua Ho, dipanggil oleh, Ong Bu Nyo Nyo. Kedua Rase sakti itu segera menunggang awan, berangkat ke istana Dewi Ong Bu. Sejak memperoleh uang emas, hidup Kahu Wigoan jadi tenang, tekun belajar. Setelah menganggap cukup kepandainya, dia pun pamit pada ibunya untuk mengikuti ujian di kota raja. Sebelum berangkat, dia telah memakai seorang pelayan untuk melayani ibunya. Nyatanya Tian selalu memberkai anak yang berbakti. Hui Goa berhasil mencapai gelar Cong Goan, Sarjana, dalam ujian negara. Hui Goan bergegas pulang ke kampung halamannya, untuk menyampaikan kabar gembira itu. Untuk selanjutnya kita tak usah khawatir kelaparan lagi Nyo, kata Hui Goan pada akhirnya. Kita harus bersyukur pada Tian, juga pada Nona O, ucap Seng Ibu.